Ganda putra anyar China, Lia Wekang dan Wang Chang mulai mencuri perhatian media China, AUUK Bahkan sesumbar bahwa Liang Wang dapat membangkitkan hegemoni ganda putra China di bulu tangkis dunia Sebagaimana diketahui untuk sektor ganda putra Indonesia, Jepang dan Malaysia kini mendominasi 10 besar Indonesia bahkan memiliki 3 wakil di 10 besar, ganda putra dunia Marcus Vilni Gideon, Kevin Sanjayu Sukamulyo posisi pertama, Muhammad Aston Hendry Setiawan di posisi ketiga Dan Fajarian di posisi kelima adalah wakil Indonesia di 10 besar ganda putra dunia Dominion bahkan sudah beberapa tahun terakhir tidak tergoyah di posisi pertama Sementara itu China tidak memiliki wakil di 10 besar ganda putra dunia Itu merupakan catatan buruk untuk China yang merupakan salah satu negara bulu tangkis terkuat di dunia Namun Ayoke meyakini kondisi ini segera berakhir Media China itu melihat potensi Liang Wang untuk menjadi ganda putra berkualitas di masa depan Perlu diketahui Liang Wang baru dipasangkan di Thailand Open 2022 Meski begitu mereka mampu tampil cukup api pada tahun ini Liang Wang bahkan menjadi runner-up Indonesia Master 2022 usai kalah dari Fajarian Sekedar informasi mereka bahkan mengalahkan Marcus Kevin dalam perjalanannya ke final Permainan Liang Wang tampak makin berkembang seiring banyaknya pertandingan dijalani mereka Oleh sebab itu Ayoke optimis dengan masa depan ganda putra China satu ini Meski banyak dipuji di negaranya Yang tidak jemawa dia pun membeberkan target dirinya dan uang untuk menembus 30 besar dunia dulu Kami adalah pasangan baru penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui Itu bagus untuk kami lawan kami mungkin lelah setelah pertandingan panjang minggu lalu Jadi kami lebih beruntung Ucap Liang dilansir dari Ayoke Kami masing-masing punya kelebihan dan saling melengkapi Kami hanya ingin memenangkan pertandingan sebanyak mungkin dan menembus 30 besar dunia Kami masih menggunakan pertandingan